Kalina Oktarani cemburu sama Vicky Prasetyo dan Nita Thalia. Nita Thalia heboh menjadi perbincangan usai mengaku pernah diminta menjadi istri kedua dari Rafi Ahmad. Selain itu, Nita juga mengatakan bahwa Vicky Prasetyo berusaha mendekatinya meski telah menjalani hubungan serius dengan Kalina Oktarani. Di sisi lain, rupanya Kalina Oktarani mengetahui hal itu. Baru-baru ini, Nita Thalia, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dipertemukan dalam acara Kopi Viral TransTV. Di momen tersebut, mantan istri Debbie Corbuder ini tak kuasa meluapkan emosinya pada Vicky Prasetyo terkait kedekatannya dengan Nita Thalia. Seperti apa, Nita Thalia belak-belakan mengaku kalau Vicky Prasetyo kerap mengirimkannya pesan pada tengah malam meski hampir setiap hari bertemu. Seperti diketahui pelantun lagu Goyang Heboh ini kerap menjadi pengisi acara dalam Kopi Viral bersama Vicky. Chatting seminggu yang lalu, Saya apa kabar? Tengah malam padahal kan suka ketemu setiap hari. Kata Nita Thalia dilansir lewat tayangan kursi Panas TransTV yang tayang Senin, Tanggal 25 Januari 2021 Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo mendapatkan pertanyaan mengenai siapa yang paling cemburu di antara mereka dalam acara Kopi Viral. Presenter yang menjuluki dirinya Gladiator ini kemudian menjawab bahwa Kalinalah yang sering cemburu. Vicky bahkan menceritakan curahan hati sang calon istri yang tak suka jika ia dekat dengan pedang Dut Nita Thalia. Dia enggak pernah cemburu gue syuting di beberapa program, Tapi tumben pada hari itu dia ngomong, Enggak tahu kenapa ya, kalau kamu sama Mba Inul, Rayu-rayuan aku enggak kenapa-kenapa. Tapi kalau sama Nita, Jujur aku cemburu sama Nita Thalia, Kata Vicky Prasetyo dilansir intik seleb dari kanal Youtube TransTV Official yang diunggah Rabu, Tanggal 27 Januari 2021. Sontak saja Nita Thalia yang sedang berada di acara tersebut langsung menghampiri Kalina dan Vicky. Mendengar pertanyaan itu, Kalina tampak enggan meladeni. Ibu Azka Korbuzer ini hanya mencecar Vicky Prasetyo dengan nada kesal. Kenapa sih Mba Kalina cemburu sama aku? Tanya Nita Thalia. Lagian ngapain kamu kalau ada Mba Nita pakai nempel-nempel? Tanya Kalina sambil mencecar Vicky. Melihat raut wajah Kalina Oktarani yang terlihat marah, Vicky kemudian panik dan mengatakan bahwa dengan dirinya dan Nita hanya sosialisasi. Aku sama Mba Nita cuma sosialisasi, jawab Vicky. Seperti diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani telah melangsungkan lamaran. Keduanya dikabarkan akan segera menikah pada tanggal 21 Februari 2021 mendatang. Sementara itu, Nita Thalia dan Nurdin Ruditya resmi bercerai pada tanggal 23 Desember 2020 setelah 20 tahun menikah menjadi istri kedua. Namun tak berselang lama, Nurdin meninggal dunia karena sakit gagal jinjal pada Jumat, tanggal 15 Januari 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.